Intro Halo kawan-kawan semua Welcome to the Blazingshard Games Oke Kali ini aku memainkan game horror lagi nih ya Game horror 10 menitan lah kalau kata Orang-orang nih ya Oke game ini berjudul Dark Hotel ya Oke game ini udah Lumayan lama dirilis ya Dan aku baru mainin sekarang nih Oke deh langsung aja kita mulai nih By the way fontnya kok kayak bukan game horror ya Kayak game-game ini nih Game-game family gitu ya Tapi yaudah lah Ini udah mulai nih guys Sound efeknya bikin kaget guys Oke Ini gimana Oh gambar nih Bisa di zoom nih No Terus di belakangnya ada apa Nggak ada apa-apa Gambar pohon ya Pohon ini nih Pohon musim dingin ya Oke Lanjut Nggak bisa terbuka Terkunci Terkunci Jelamatnya ada apa Oh nggak ada apa-apa Nggak bisa diapapain nih guys Oke Terus Ini Nggak ada senternya apa Nggak ada ya Oke Lanjut Nggak bisa kebuka Nggak bisa kebuka Terus Jelannya lihat Mana dong Ini juga nggak bisa kebuka nih Oke Kita ekspor dulu kali ya Kemarin Nggak bisa kan Ini kayaknya kita Waduh Lampunya mati guys Tiba-tiba guys Dan pintu WC-nya terbuka Tiba-tiba ya Oke Ada apa disini Tidak bisa ngaca Siapa itu Ada ngetok ya Dan tiba-tiba ada lilin disini nih Mantap Masih terkunci ya Apa nih Ada sosok nih guys Sosok Wanita tinggi besar ya Coba kita dekatin Dan dia menghilang Dan muncul angka 6 Disini Lalu Tiba-tiba ada Noda darah Pasti terkunci Dan kemana lagi nih Ini apa nih Ah ini ada kunci ini guys Nah Nah gambarnya malah jadi ini Jadi gelap semua ya Absent Dan ketika kita mendapatkan kunci Pintunya Tiba-tiba saja terbuka ya guys Oke Kemana nih Ini ada apa ini Ada kayak simbol ya Simbol pentagram ini Oke Tidak bisa turun ya Ini kayaknya Tidak ada tangganya nih Tidak ada tangganya Kemana nih 4 4 5 Tadi ada tanggan 6 ya Apa maksudnya tuh Apakah puzzle Atau semacamnya Tidak tahu ya Oke Ini kamar kita yang tadi Terus Wah itu makhluknya guys Wanita tinggi besar ya Dia ke arah sini guys Terus kemana Apakah disamperin Kemana nih Naik atau turun nih Naik itu Tidak ada apa-apa Gelap ya Kayaknya tidak bisa juga sih Berarti emang Satu-satunya jalan Harus turun ya guys Nah Kita turun nih Cuma di tempat ini Ada tangganya ya guys Sama gelap juga nih Hmm Oke Ini kayaknya udah di lobby nih ya Gak bisa lari guys Cuma jalan Doang ini Oke ini kayaknya resepsionis nih guys Terus apa ini Ini Kayak monitornya nih kayak Hmm Kayak memantau kamar siapa nih Hmm Kamar kita guys Hmm Terus gak bisa gerak nih Kenapa nih Oh udah bisa Warning bentar ya Oke Terus kemana nih Tadi ada hantunya disini Lalu Hmm Apakah naik Coba kita naik nih Gak ada tangganya Oh ini tempat yang Eh Tiba-tiba naik sendiri nih Tangga transparan guys Tangga tak terlihat ya Wah Mantap Tapi Cangkut ini Kayaknya ngebug sih Ya udah lah ya Wajar sih Wajar kalau ngebug guys Karena game-game begini kan Ya Develop Developernya ya Ini Dengan Apa Source yang Seadanya gitu Karena kan juga Mereka juga masih ada yang Proses belajar juga gitu Tapi ini termasuk Oke sih Jadi ya maklum lah ya Oke ini Kemana lagi nih Hmm Naik lagi kah Gulap banget ini Dan tiba-tiba ada apa ini Mayat kah nih Kayak pocong lah Diseret ya Kedalam kamar kita nih Kok bisa noleh deh gini ya Nah Ini ada kunci lagi Sudah ambil Kunci Ini kunci Kunci buat Arah mana nih Eh Tiap dapat kunci ada Pintu yang terbuka ya Dan ini Kok tiba-tiba Banyak Darah ini Dan ini ada Nah itu Waduh Rasanku udah gak enak guys Oke Kemana lagi Ke bawah kah Atau ke tempat yang Tadi tuh Yang gak ada tangganya tadi Yang Ada tangga tak terlihat Tadi ada muncul penampakan guys Oh bener kesini Hmm Oh Kuncinya ditaruh disini ya Berarti mencari kunci Tiga kunci lagi dong Dan tiba-tiba ada Tangga menuju ke atas ya Wow Hebat sekali Oke kita naik Saja dan Ada apa nih Ada mayat lagi nih Kali ini dia berdiri Dan Ini ada yang ini Ada yang Nyempil juga disini Tapi udahlah kita Turun aja End Lah Udah Segitu doang Teput Saat Baik Baik Tamam Terima kasih.